Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita bahas ya Untuk skenario B ini Jadi nanti kalau ada yang Mau langsung nyanggah Tidak apa-apa Unmute atau klik di kolom chat Nah jadi Untuk kasus ini Kita dapat identitas pasien Namanya laki-laki 18 tahun Nah dibawa orang tuanya ke Poli umum rumah sakit Jadi ini Berarti kalau poli umum Kemungkinan ini Kasus Non-emergensi Nah non-emergensi Jadi Rawat jalan lah Nah ini 18 tahun sebenarnya Klasifikasi yang Rancu Apakah ini mau jadi kasus anak Atau penyakit dalam Nah Tapi kalau kita mengacu ke Batas WHO itu 19 tahun Tapi kalau untuk Kriteria Tensi nanti itu Cuman batas 17 tahun Jadi Ini untuk Pengantar mengenai identitas pasiennya Nah disitu Kontroversinya Kalau di anamnesis Ini Pertama Kakak pindahin ini Keluhan utamanya jadi BAK Urin Urin berwarna merah Karena Fokus kita nih Di blok sekarang kan Tentang nifro kan Nifro uro Nifro urologi Jadi walaupun kalimat dari Wordnya itu Dibuat di kalimat kedua Untuk BAK Jadi Memang ada yang Pertamanya tuh Sembab Jadi Kalau sembab ini Belum khas Belum pasti Langsung nifro uro Karena Sembab ini bisa Selain dari Ginjal Dedenya itu Sembab oleh Faktor Dari Jantung yang Lebih sering ya Jantung Nah itu Dedenya lagi Itu bisa dari Hepar Atau Dari faktor Easy Sembab Hati-hati Sembab itu Beda dengan Bengkak Jadi jangan Terkecoh Kalau Bengkak Itu Inflamasi Jadi radang Nah itu Keywordnya Nah kalau Sembab Sembab ini Artinya sesuatu Yang kalau Diteken tuh Lambat Kembali tuh Turgur kulit Atau Jadi kayak Istilahnya Mirip-mirip Kayak adonan Kuih atau Pempek Ketika Diteken Itu dia Lubang yang Terbentuk oleh Tekanan itu Lambat Kembali Jadi Sembab itu Khas untuk Istilah Edema Nah inilah Faktor-faktor Yang harus kita Singkirkan Di Anamnesis Atau Wancara Tanya-jawab Keluhan pasir Selanjutnya Nah ini Deskripsi Deskripsi Dari Edemanya Sudah Bagus nih Dari Dari Anamnesis Kasus ini Dikasih tau Lokasi Ropak mata Onset Tujuh hari yang lalu Lalu Progresifitas Progresifitas Dari Awalnya Itu muncul Di sekitar Kelopak mata Terutama Terutama Kalimat yang Memperberat Dan Kalau berkurangnya Di siang hari Reliever Apa yang harus kita Critical thinking Analisis Di kalimat Slide ini Kok Di siang Dia bisa Turun Edemanya Apakah faktor Karena Siang ini Panas Jadi ekskresinya Meningkat Nah itu Yang harus Muncul Di pertanyaan Di pikiran Kita Dalam Tutorial ini Harus bisa Terbahas Apa hubungan Ekskresi Sama Edemanya Ternyata Dijabarin nih Oleh orang Pasen Dari Anamnesis Dua minggu Sebelum Timbul Sembab Artinya ini Riwayat Perjalanan Penyakit RPP Ada nyeri tenggorok Dan demam Nah ini Berarti kita bisa Menduga ada Suatu proses Infeksi Nah kalau Ditenggorokan Ini Identiknya Infeksi saluran Pernapasan Akun SPA Nah memang Banyak nih Kalau di era pandemi Bepikirnya Sandarung COVID Ya Itu saat ini Batuk Pilek Demam Tapi Penggorokan Ini Banyak sih Kalau kalian dulu Belajarkan Bakteri Ataukah Virus Itu belum Tahu Demam Akibatnya Nah Tapi dia Tidak berobat Ke dokter Tidak berobat Ke dokter Namun Diberi obat Penurun Panas Kemungkinan sih Biasanya Antipiretik Antipiretik Ini golongan Misalnya Parastamol Obat warung Over the counter OTC Over the counter Jadi boleh dibeli Tanpa resep dokter Nah Katanya demam Dan nyeri Tenggorokan Berkurang Nah Artinya ini Bersifat Istilahnya Simptomatik Jadi gejala Hilang Simptom Simptomatik Nah tapi Yang penyebab Infeksi ini Siapa nih Kausa tipnya Nah Kausa penyebabnya Ini Di kasus Masih tanda tanya Nah Jadi kalau Istilahnya penyebabnya Belum Tuntas Ini artinya Masih ada sisa Nah Apa yang terjadi Kalau Ada sisa Etiologi infeksi Misalnya bakteri Ke Keluhan Yang ada edema Tadi Sama Si BAK merahnya Nah ternyata Kalau digali lagi Untuk RPD Rewind penyakit dahulu Dia ngomong Gejala penyakit Baru pertama kali Artinya Ini Kalau baru Kita Bisa Suspeknya Akut Kasus ini Nah Kalau Lawannya akut Apa tuh Kronis Nah Kalau kronis Ini bisa disingkirkan Contohnya apa DD yang bisa Edema Saat kronis Itu CKD Chronic kidney disease Chronic heart failure Atau Congestive heart failure Biasanya itu Kasus yang lama Nah Atau Mungkin Sirosis Virosis kronis Hepatitis kronis Nah itu bisa kita DD disingkirkan Diak mas Bandingnya Ini Tujuan Kita Perlu Nanya RPD Rewind penyakit dahulu Di kasus Selanjutnya Kalau Rewind penyakit keluarga Apa Korelasi Klinisnya Ditanyakan Di kasus ini Jadi Kalau Ginjal Ternyata ada nih Kalau keluarga ini Hubungannya ke Genetik Apa Kasus-kasus Ginjal Yang Terkait Dengan genetik Biasanya itu Kista ginjal Itu secara Autosomal Dominal Nah itu Yang harus muncul Di DD Saat kalian Misalnya Osoka Nah itu Dijabarin Sama dosen Penguji Nah contohnya Kayak itu Autosomal Dominant Atau Misalnya Wilms Tumor Karena kasus-kasus Tumor Tumor Ginjal Itu Biasanya Menurun R-E-D-T-R Nah Jadi Kalau Kita bisa Singkirkan Dari aspek Genetik ini Selanjutnya Anamnesis lengkap Dan Boleh kita lanjut Ke PEMFIS Pemeriksaan Fisik Kalau Keadaan umum Komposmentis Ya ada masalah sih Normal E4 M6 V5 Biasanya Tampak sakit sedang Sakit sedang Berarti Ya Tidak normal Biasanya tuh Murung Istilahnya tuh Menahan Nyeri Tapi Dari Antropometri Ini Kita Pakainya Indik masa tubuh IMT Jadi kan Rumus IMT Masanya Dibagi Sama kuadrat Si Tinggi 1,6 meter Tapi Jangan pakai Senti Satuannya Dapalah Hasil 23,47 Overweight Nah Tapi Kalau mengacu Ke Definisi WHO WHO kan Ngomong Pasiennya Masih Anak Jadi Kalau Pasiennya Masih Anak Kemungkinan Itu Kita Harus Pakai Grafik CDC Center Of Disease Control And Prevention Dari Amerika Jadi Kita Perlu Adanya Plotting Plotting Ini Bisa Di Download Di Kalau Mau Cepat Software Primaku Dari IDAI Ingkatan Dokter Anak Indonesia Nanti Input Bikin Biodata Biodata Pasiennya Berapa Berat Badan Berapa Tinggi Badan Jadi Nanti Langsung Dia Bisa Interpretasi Normal Menurut Usia Nah Bahkan Dia bisa Sampai Ke Peningkatan Datanya Kalau Kalian Punya KMS Menuju Sehat Misalnya Ini Biasanya Nanti Edukasi Di Posyandu Nah Tapi Untuk Tinggi Badan Ini Termasuk Kategori Pendek Di Kasus Karena Plottingnya Di Bawah Yang Garis Kurva Normalnya Nah Ini Sebenarnya Nanti Kalian Belajar Di Biostatistik Lebih Detil Ada Yang Namanya Persentil SD Sama Z-score Sekarang Saya Menung Dulu Nah Kita Pakainya Kalau Kemenkes Itu Dari WHO Ada Juga Sebenarnya Klasifikasi Nasional Kalau Untuk IMT Jadi Kalau Tadi Kan Kasus Itu 23,47 Rentang Ini Overweight Dengan Risiko Nah Kalau Untuk Tanda Vital Ini Yang Membuat Rancu Ternyata Kalau Dilihat Dari Konsensus IDAI Mereka Cuman Ngasih Data Sampai 17 Tahun Jadi Usia 18 Tidak Perlu Ada Persentil Berarti Memang Kalau Untuk Hipertensi Di Kasus Ini Tekanan Dara Anak Harus Diterima Secara Dewasa Yalah Pakai Yang Dari JNC Istilahnya Itu Joint National Committee On Prevention Detection Evaluation And Treatment Or High Presure Nah Ini Kasus Ini 150 Per 90 Masuk Ke State 1 Itu Contohnya Jadi Kalau Keadaan Spesifik Yang khas Ini Keadaan Palpebra Edema Palpebra Kelopak Mata Dari Pempis Cocok Cocok Dengan Anamnesis Tapi Kalau Yang Status Lain Masih Normal Yang Conjunct Varing Hyper M Ini Berarti Ini Nunjuin Ispanya Sudah Sembuh Memang Sudah Tidak Manifest Tapi Kumannya Belum Tahu Nah Di Abdomen Dia Ngomong Belum ada Shifting Downness Nah Shifting Downness Biasanya Juga Ada Nyingkirin Dede Dede Edema Dari Hepar Ini Bisa Disingkirkan Nah Karena Biasanya Kalau Pasen Yang Edema Hepar Ini Contohnya Di Asites Nah Itu Shifting Downness Positif Bahkan Bisa Undulasi Yang Parah Nah Kalau Piting Edema Sama Edema Dorsum Pedis Ini Untuk Dede Edema CHF Dari Jantung Congestive Heart Thaler Nah Itu Biasanya Kalau Keyword Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kalau Pasen Memang Edema Anasarka Dia Bisa Ke Seluruh Tubuh Edemanya Nah Inilah Fungsi Jadi Kalau Pemeriksaan Fisik Kita Harus Head Tutu Dari Kepala Sampai Ujung Jari Kaki Nah Kerangka Konsep Jadi Pangkal Awal Masalah Kasus Pasien Ini Dari Ispa Aduh Nyari Tenggorokan Dok Anak Saya Demam Ini Pada Awalnya Ini Dada Terapi Antibiotiknya Awalnya Dada Nah Itulah Jadi Proses Ispa Ini Dia Ada Istilahnya Kuman Yang Paling Sering Ini Namanya Streptococcus Spesies Jadi Streptococcus Ini Anggaplah Mirip Kayak Misalnya Pengedar Narkoba Nah Awalnya Sel hidung Itu Ibaratnya Kalau Dalam Pergaulan Anak Yang Baik Istilahnya Kuliah Rajin Tidak Pernah Minggar Membolos Tapi Tapi Tiba-tiba Yang Streptococcus Ini Anak Yang Nakal Pengedar Narkoba Akhirnya Setelah Bergaul Hidung 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 Terpengaruh Hidung Istilah Istilahnya Nakal Jadi Seolah-olah Sel Epitel Ini Dia Mengalami Bentuk Yang Sama Dengan Streptococcus Jadi Dikira Sama Tentara Tubuh Kita Wah Ada Bandit Ayo Kita Serang Nah Itulah Istilahnya Antibody Mimikri Mirip-mirip Istilahnya Dengan Autoimmun Tapi Biasanya Autoimmun Itu Tidak Terlalu Autoimmun Yang Lebih Sering Lupus Di Kasus Ini Bisa Disingkir Tidak Ada Malares Nah Setelah Mereka Penjahat-penjahat Numpuk Di sel Ginjal Jadi Dardur Dardur Yaitu Prang Inflamasi Ini Kita Tau Banyak Ada Istilah Pirogen Membuat Istilahnya Demam Kasus Ini Di Radang Lokasinya Secara Khusus Ternyata Dia Ngalir Walaupun Dari Pangkal Awalnya Itu Dihidung Dia Mengalir Melalui Pembulu Darah Secara Hematogen Sampailah Dia Ke Gelomerulus Lewat Darah Kan Di Gelomerulus Inilah Pertemuan Antara Arterial Aferen Yang 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 Keluar Baru Setelah Itu Filtrasi Penyaringan Penyaringan Dari Darah Kotor Terganggu Jadi Kemarin Kakak Minggu Lalu Jelasin Analoginya Itu Kayak Saringan Kelapa Untuk Nyering Santan Kalau Saringannya Bagus Ketika Dia Masuk Misalnya Ini Ampas Ini Dia Mantul Tidak Bisa Tembus Tapi Ketika Istilahnya Dia Bocor Ada Celah Kayak Ini Jadi Kakak Terbuka Kayak Ini Jadi Bisa Masuk Kebawah Inilah Analogi Pena Ini Adalah Protein Dan Darah Yang Menyebabkan Hematuri Kalau Untuk RBC Yang Lolos Timbul Hematuri Inilah Jadi Kencingnya BAK BAK Merah Aduh Dok Kayak Darah Kayak Cucian Daging Kencing Anak Saya Kalau Dia Kayak Istilahnya Itu Berbusa Berbusa Tapi Dianggap Tidak Terlalu Tidak Terlalu Ini Apa Istilahnya Tidak Terlalu Merah Jadi Berbusa Dok Kayak Lebih Keruh Nah Itu Ada Gumpalan Protein Yang bikin Keruh Air Seninya Timbulah Kondisi Hipo Hipo Artinya Turun Albumin Ini Salah Satu Jenis Protein Yang Mengatur Perpindahan Permeabilitas Vaskuler Jadi Misalnya Z-zat Molekul Itu Darah Atau Cairan Interstisial Mau keluar Masuk Di Pembuluh Darah Nah Ini Albumin Ini Yang Mengatur Itu Yang Menjadi Keluang Utama Pada Pasien Tadi Jadi Dari BAK Sama Sembab Nah Timbulah Yang Kondisi E Edema Sembab Tadi Kan Kalau Di Word Jadi Sembab Tadi Tidak Sama Dengan Bengkak Nah Karena Airnya Terlalu Banyak Dumpuk Tentulah Berat Padan Pasien Berlebih Dari IMT Tadi Kan 20 20an Lebih Tadi Nah Ini Tapi Memang Belum Lengkap Tapi Bisa Kita Duga Hipotesis Dari Gangguan Filtrasi Tadi Ini Ada Yang Namanya Erythropoietin Ini Molekul Pengatur Tidi Yang Pengatur Tekanan Dara Dari Yang Diasakan Oleh Si Ginjal Nah Kalau Dia Radang Jelas Jadi Terganggu Timbulah Tekanan Darah Naik Hipertensi Nah Hipertensi Sebenarnya Kalau Dia Darah Terlalu Banyak Keluar Terbuang Yang Kayak Jebol Tadi Kakak Contohin Tadi Nah Jadi Yang Darah Di Dalam Tubuh Itu Jelas Menurun Itu Kondisi Kalau Kardiofaskularnya Preload Preload Turun Jadi Preload Yang Turun Itu Kondisinya Nanti Dia Bisa Ke Respon Vaso Konstriksi Sebenarnya Vaso Vaso Konstriksi Menyempit Pemburu Darah Ayo Cepat Pompa Biar Tetap Cukup Tubuh Kita Jadi Pasien Perlu Dikasih Terapi Hipertensi Kalau Misalnya Kalian Sidang Saat Osokta Biasanya Tekanan Pakai Captopril Asinibiter Kalau Edamanya Tadi Untuk Obat Kita Kasih Siptomatiknya Diuretik Untuk Mengurangi Cairannya Supportifnya Terapi Gizi Berarti Kalau Protein Banyak Keluar Artinya Kita Harus Ganti Protein Itu Jadi Dia Tinggi Protein Nah Itu Biasanya Yang Menjadi Pembeda Nefritik Ini Ada Tempat Untuk Antibiotik Kok Dikasih Antibiotik Misalnya Erythromisin Atau Amoxicillin Karena Ada Riwayat Si Infeksi Jadi Dia Sebagai Terapi Kausatif Bukan Cuman Sekadar Gejala Kalau Yang Si Diuretik Hipertensi Ini Masih Belum Sampai Akarnya Inilah Yang Harus Diberikan Antibiotik Biar Berulang Pasien Nah Ini Kalau Kakak Jadi Kasih Hipotesis Dia Nefritik On Nefrotik Nefrotik Itu Karena Huruf I Ada Hipertensi Sama Hematuri Nefrotik O Karena Ada Proteinuria Edemanya Tadi Tapi Memang Perlu Penunjang Biasanya Kemungkinan Kalian Besok Dikasih Hasil Urinalisis Atau Astu Antistriptolisin Titer Jadi Suatu Marker Penanda Bahwa Memang Streptococcus Sudah Pernah Menginfeksi Pasien Ini Tepatnya Saat Riwayat Adanya Batuk Pilek Sama Demam Tadi Jadi Kalau Untuk Lulus Osoka Dengan Skenario Yang Setipe Dengan Mata Sembab Ini Kalian Harus Ulangi Lagi Hafalan Bahwa Konsep Dasar Ginjal Yang Normal Istologinya Dari Glomerulus Lanjut Sebagai Tempat Penyaring Baru Setelah Itu Ke Tubulus Tubulus Nah Disini Kalau RBC Bocor Dan Dia Melewati Bentuk Bentuk Tabung Jadilah Tabung Nama lainnya Silinder Silinder Uria Inilah yang Membedakan Dengan Kalau Misalnya Urinalisis Ketemu RBC Biconvec Yang Normal Kalau Yang Bentuk Normal Biconvec RBC Tadi Kemungkinan Setelah Infeksinya Itu Lewat Dari Tubulus Bisa ISK Bawah Atau Misalnya Strictur Uretra Tapi Kalau Dia Atas Nefron Yang Terkena Pasti Dia Bentuk Airbis Menjadi Tabung Atau Silinder Ria Nah Itu Yang Menjadi Salah Satu Dede Kalau Besok Dikasih Laboratorium Hematurinya Dede Hematuri Nah Sama Harus Direview Lagi Konsep Permeabilitas Kayak Mana Suatu Cairan Atau Molekul Lain Bisa Keluar Masuk Pembuluh Darah Sehingga Ini Korelasinya Sama Si Edema Contohnya Inflamasi Tadi Nah Jadilah Dia Sembab Ini Konsep Ke Edema Jadi Kayak Mana Cerita Edema Itu Bisa Terjadi Dari Slide Ini Harus Bisa Kita Bayangkan Oh Berarti Air Air Tadi Lewatin Celah Endotel Jadilah Dari Pembuluh Darah Itu Pindah Lokasi Alirannya Nah Inilah yang Mengatur Pembuluh Darah Ini Ada Tekanan Onkotik Yang Diatur Sama Albumin Nah Inilah Albumin Protein Yang Banyak Hilang Pada Kasus Pasien Ini Memang Kalau Untuk Mudah Ngafal Dari Mnemonik Ini Jadi Simpelnya Memang Kita Harus Tahu Bahwa Nefrotik Oh Tadi Protein Nuria Nefrotik Itu Hipertensi Tapi kan Karena Selama ini Kalau Belajar Kuliah Atau ini Biasanya kan Dipisah-pisah Atau Di Kayaknya Mungkin Bersatu Nefrotik Sama Nefrotik Kalau Kalau Ada Selet Mad Comic Kanan Kiri Kayak Ini Ternyata Tapi Dari Jurnal Memang Sudah Bisa Didiagnosis Bahwa Sindrom Nefrotik Kalau Ketemu Sama Sindrom Nefrotik Itu Memang Dianggap Sebagai Diagnosis Yang Sah Nah Yang Penting Paham Teori Edema Itu Terbentuknya Biasanya Kalau Di soal Uji Kompetensi Nah Ini Ada Retensi Natrium Ini Related To Nefrotik Sindrom Khas Untuk Sindrom Nefrotik Tapi Kalau Untuk Yang Onkotik Ini Patufisiologi Untuk Sindrom Nefrotik Nah Itu Jadi Tipsnya Kalau Untuk Misalnya Dapat Kasus Yang Sama Dengan Dengan Soal Kayak Ini Ini kan Campuran Sebenarnya Memang Kasus Yang Menjebak Nah Kalau Yang Nefrotik Murni Itu Tadi Jadinya Kayak Ini Yang Sebelah Kiri Yang Yang Khasnya Hipertensi HTN Darah Tinggi Nah Cola Color Urin Urin Seperti Coca-Cola Samu Oliguria Jadi Lebih sedikit Air Yang Dikemihkan Biasanya IgA Nefrotik Ini Imunoglobulin A Yang Menjadi Penyebabnya Atau Burger Disease Jadi Ingatin Orang Kakek Kakek Bawa Burger Pakai Kalung IgA Ini Salah Satu Contoh Trik Menghafal Untuk Blok Kinjal Ini Kalau Nefrotik Yang khasnya Memang Hipoalbumin Hiperlipid Lemak Karena Lemak Ini Salah Satu Komponen Penyusun Jaringan Sel Maupun Yang Harus Difiltrasi Di Glomerulus Kalau Dia Bocor Jadi Keluar Nah Kurang Lebih Penjelasan Tentang Kasus Ini Memang Dengan Skenari Yang Belum Ada Laboratorium Cuma Bisa Sampai Situ Nanti Kakak Habis Kirim Lagi Link Zoom Untuk Bahas Masing-masing Analisis Masalah Atau Yang Misalnya Masih Kurang Jelas Oke Kak Nanti Kakak End meeting Sementara Oke